Takut akan diceraikan istri ketiganya, bandar narkoba di Pontianak berhasil kabur dari lapas kelas 2A Pontianak. Namun persembunyian bandar narkoba ini akhirnya terungkap hingga langsung ditangkap polisi. Pelarian Saleh alias Saleh Kurat, bandar narkoba yang kabur dari lapas kelas 2A Pontianak satu bulan lalu berakhir. Ia berhasil ditangkap di rumah istri keduanya di kawasan sungai kakak kubur Raya Pontianak. Sebelumnya Saleh berhasil kabur dari lapas dengan menjebol atap lapas blok A. Setelah keluar, ia berjalan kaki menuju rumah kerabatnya di kawasan Tanjung Raya 2. Saleh mengaku kabur dari lapas karena takut diceraikan istri ketiganya. Namun selama satu bulan kabur, Saleh tidak menemukan istri ketiganya. Pelaku yang merupakan residivis narkoba ini sebenarnya akan mendapat keringan. Namun karena pelaku kabur, keringanan hukuman pun dicabut. Polisi juga menyelidiki warga binaan lain bernama Urai yang membantu Saleh kabur dari penjara. Nah kebetulan bertemulah atas nama Urai atau U. Nah dari situ jadi bahan diskusi dan menjadi curhat dari SK. Sehingga Urai pada akhirnya mungkin karena saking lamanya si tersangka ini DPO ini sebagai penghuni lapas. Sehingga Urai mau membantu. Saleh kabur pada tanggal 3 September 2021 lalu. Setelah Saleh berhasil kabur, pengamanan lapas pun diperketat agar tidak ada lagi warga binaan yang kabur. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, INews melaporkan.